Intro Retro Military Watches ada macam-macam. Ada Military Diver, ada Military Field, Military Pilot, dan lain-lain yang keluar di era perang dunia. Tentunya di era sekarang, genre-genre Military Watches nggak mudah ditemukan dan kalaupun iya, harganya pasti juga tidak murah. Makanya banyak merk-merk yang mencoba mengambil inspirasi Military Watches buat jam tangan yang mereka buat. Satu merk China yang gue tau paling rajin membuat Military Inspired Watches adalah merk baltani. Kayaknya hampir semua genre Military yang barusan tadi gue sebutin, mereka udah buat dengan harga yang sangat affordable. Gue udah sering review, silahkan kalian tonton aja video-videonya. Ada Dirty Dozen Inspired, Military Chronograph Inspired, A11, W10, dan lain-lain. Nah, dua minggu yang lalu pun mereka baru aja kirim model terbaru mereka yang bergenre Military Pilot seperti yang gue pegang sekarang. Simple, legible, dan affordable. Ini adalah model baltani S2076. Ada tiga varian, langsung aja mari kita bahas dan video kali ini disponsori oleh baltani watches dan HS Thor. Terima kasih telah menonton! Halo bro, sebenernya gue udah agak bingung sih ngambil angle-nya karena gue udah terlalu sering bahas merk baltani di beberapa model yang berbeda. Secara build, quality, dan apa yang mereka presentasikan secara teknis, gue bisa bilang kualitas dan spek yang mereka sajikan jauh lebih mahal dari harga yang mereka tawarkan. Makanya review gue kali ini lebih ke perkenalan produk secara detail doang, karena secara kualitas baltani sangat konsisten. Solid 316L stainless steel, dan buat model yang ini mereka bikin horizontal brush, finishingnya juga rapi banget seperti yang kalian lihat. Dan berbeda dengan military view watch, baltani di model S2076 ini dikasih reverse bezel 60 menit yang bisa diputar dua arah atau bidirectional. Tanpa klik, konstruksi bezelnya juga solid, jadi walaupun gak ada klik tetap berasa firm, gak terlalu longgar. Nah, buat model ini baltani cuma bikin tiga varian, black dial black bezel, black dial white bezel, dan white dial black bezel. Detail dial-nya sama semua, dial-nya dibuat bertekstur dengan finishing yang rapi banget seperti yang kalian lihat. Marker-marker numerik yang tegas, khasnya military watches. Buat yang black dial, semua marker-markernya dikasih warna patina, sementara yang white dial, semuanya dibikin black. Hands-nya doang yang dikasih luminous berwarna patina. Simple military dial, logo baltani diprint dengan rapi di bagian atas, sementara di bagian bawahnya cuma dikasih tulisan water resistance 100 meter otomatik. Tanpa fitur tanggal, makanya movement-nya pun mereka pilih Seiko NH38A No Date, jadi kalian gak akan menemukan ada ghost position ketika kalian men-setting waktunya melalui crown. Hands-nya bergaya katedral, cutting-nya juga rapi banget seperti yang kalian lihat, dan di bagian terluar dial-nya dikasih railroad menu tracker yang mempertegas aksen retor-nya. Secara keseluruhan, bagian dial-nya ini kalau menurut gue berhasil dieksekusi dengan sangat rapi. Coin edge bezel, konstruksinya solid banget, gak ada boncing sama sekali, dan bezel insert-nya udah pake bahan ceramic. Buat yang black bezel, warna hitamnya dibikin matte, gak dibikin glossy, dan marker-marker di bezel-nya dibuat reverse, khasnya military yang gue juga sering temuin di merek SIN. Semua markernya dikasih luminous berwarna patina, termasuk yang white ceramic bezel. Makanya marker-marker di bezel yang white gak terlalu kelihatan pas kondisi siang atau dalam kondisi terang. Tapi kalau pas kondisi gelap, semuanya kelihatan tegas, karena sejauh ini gue gak pernah kecewa dengan kualitas luminous yang dibuat sama merek Baltani di semua modelnya. Buat model ini dikasih luminous yang kalau siang warnanya patina, yaitu Superluminova GL Old. Pas kondisi gelap, warnanya hijau, sangat responsif, sangat terang, dan sangat durable. Berikut adalah recap spek teknis dari jam tangan ini. Sama harapan yang indah Sama terus menggonggong Tapi gue anti tangan kosong Diameter jam tangan ini adalah 38mm, dengan ketebalan 12,5mm. Lalu tulangnya 43,5mm, dengan lebar look 20mm. Dimensi yang sempurna buat gue yang punya ukuran pergelangan tangan kecil, yaitu lingkar 17cm. Kelihatan pas banget, tebelnya juga pas, aksen militerinya juga kental banget, dan strapnya juga nyaman, seperti biasanya. Sebagai Retro Military Inspired Watches, tentunya diameternya harus kecil. Dan gue rasa trend sekarang ini memang udah kembali lagi ke size kecil. 36mm, 37mm, 38mm, 39mm. Coba aja kalian perhatiin, trendnya memang begitu saat ini. Tapi sebenernya buat kalian yang punya ukuran pergelangan tangan yang agak gede pun juga masih oke harusnya. Tapi kalau pergelangan tangan kalian gede banget, ya pastinya jam tangan ini bakalan kelihatan kecil di tangan kalian. Sekali lagi buat kalian yang punya ukuran lingkar pergelangan tangan antara 15cm sampai 18cm, dan kalian suka Retro Inspired Watches, jam tangan ini bisa jadi pilihan yang oke buat kalian. Dengan spek teknis yang sangat advance, build quality yang solid, sefire crystal, movementnya udah pake NH38A buatan Seiko yang handal, finishing detail dial yang bagus, harusnya dengan bandrol 165 USD atau setara dengan 2,8 jutaan, jam tangan ini sangat layak buat jadi pertimbangan kalian, terutama buat kalian yang suka Retro Inspired Military Watches. Cuman ada 2 hal yang buat gue sih agak kurang ya. Yang pertama adalah bagian cashbacknya ini polos banget, gak ada ingraving sama sekali. Sebenernya gak heran, hampir semua Baltani cashbacknya polos. Entah apa tujuannya, kalau gue tebaksi untuk memberikan ruang custom ingravings buat customer yang mau bikin tulisan-tulisan khusus di bagian cashbacknya. Walaupun gue gak liat opsi itu di websitenya Baltani. Dan yang kedua adalah strapnya. Sebenernya sih gak ada masalah secara kualitas, cukup oke untuk harga under 3 juta. Cuman ya ini strap jenerik banget, semua model Baltani strapnya kayak gini, yang pake leather strap. Gue tau sih, untuk produksi strap biar murah, pasti harus makan MOQ. Cuman kayaknya masih banyak opsi strap lain yang bisa bikin jam tangannya sedikit berbeda. Gak yang itu-itu banget, keliatan sangat jenerik. Karena gue liat mereka juga bisa melakukan perubahan di bagian kemasannya. Sekarang jauh lebih baik dibandingkan kemasan yang sebelumnya. Kalau kemasan aja bisa, masa strap gak bisa. Itu sih kalau dari gue, tapi sekali lagi ini personal opinion. Gue gak tau kalau pendapat kalian gimana, silahkan kalian berkomentar sebanyak-banyaknya di bawah. Oke bro? Gue rasa review gue cukup lah ya, gak terlalu panjang-panjang karena gak banyak angle lagi yang bisa gue cover. Kalian bisa liat review-review gue soal merek Baltani di video-video gue sebelumnya. Sisanya gue kembalikan lagi ke kalian. Kalau kalian mau beli jam tangan ini, kalian bisa kunjungi websitenya Baltani langsung. Linknya udah gue taruh di bawah. Atau kalau kalian gak mau ribet, kalian juga bisa beli di HS Store. Karena HS Store juga kebetulan bawa merek ini untuk dijual di Indonesia. Kalian gak perlu pusing mikirin international shipment. Kalian gak perlu pusing mikirin dutinya berapa. Udah gitu, garansinya 3 tahun. Langsung aja kalian cek, linknya udah gue taruh di bawah. Oke? Gue akhiri video gue. Semoga tetap ada manfaatnya buat kalian. Feel free buat subscribe dan selamat menikmati jam tangan apapun yang kalian punya. Gue Adrian, sampai ketemu lagi di video-video gue berikutnya. Bye-bye. Tapi gue antitangan kosong. Gue antitangan kosong.